Anggota DPRD Kota Paikumbu dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Zainir menyebutkan pihaknya akan kembali memperjuangkan honor petugas kebersihan kelurahan atau tenaga jasa perseorangan di Kota Paikumbu yang sebelumnya terjadi pengurangan akibat revocusing oleh pemerintah. Dengan kondisi pandemi yang terus membaik dan perekonomian berangsur pulih, Zainir melalui badan anggaran DPRD Kota Paikumbu bakal kembali memperjuangkan honor TJP, kembali menjadi 2,4 juta rupiah. Hal tersebut disampaikan politisi Partai Kebangkitan Bangsa saat menggelar pertemuan dengan puluhan tenaga kebersihan kelurahan yang ada di Kecamatan Paikumbu Barat tengah pekan ini. Kegiatan yang juga sebagai bentuk silaturami dan menjemput aspirasi dari masyarakat ini. Ia menilai tenaga kebersihan adalah tugas yang sangat mulia. Untuk itu mereka akan memperjuangkan agar TJP kembali menerima honor 2,4 juta rupiah. Sebagaimana ayah rapat banggar kami telah memperjuangkan ketika sebelum banggar seluruh peraksi mengajukan untuk honor kawan-kawan di kembali kembali seluruh dunia. Tapi sesudah banggar kiranya kita di exit. Anggaran kita tidak mencukupi gitu. Jadi sehingga kalau nanti ekonomi terbaik disitu kami akan berjuangkan nanti. Honor kawan-kawan kalau tidak bisa ditambah seperti yang biasa. Berarti perkiraan kita Pak kapan kembalinya? Tahun berapa bisa honor kembali normalnya Pak? Waktu itu melihat tentang kemajuan ekonomi kita dan PAD kita. Sekarang PAD kan tidak tercapai. Sementara itu Cawat Paikumbu Barat Ulfakri mengapresiasi semakin banyaknya pihak yang peduli dengan tenaga kebersihan kelurahan. Saat ini kecamatan Paikumbu Barat memiliki 37 orang tenaga kebersihan yang tersebar di setiap kelurahan yang ada. Namun jumlah tenaga kebersihan dan becak motor pengangkut sampah ini dinilai masih belum mencukupi. Peran mereka-mereka ini sangat kita butuhkan dalam segala hal termasuk yang isu nasional sekarang itu untuk kemiskinan ekstrim, untuk penjagaan stunting lebih-lebih lagi. Karena antara kesehatan dengan kebersihan sangat erat sekali kaitannya. Sehingga untuk pelayanan kemarahan masyarakat, baik itu Adipura, segala macam, termasuk juga pelayanan kesehatan, ini kita sangat bergantung dengan rekan-rekan di TJP kebersihan ini. Kemudian semakin banyak yang peduli, kemudian nasib mereka semakin terperhatikan, sejatarannya juga semakin meningkat, kemudian kinerja mereka pun bisa kita upayakan lebih meningkat.